Kita akan langsung kalau begitu, ada Kiki. Kiki punya juga pesan dan kesannya terhadap para menteri. Kiki! Semalam saya nonton FTV. Assalamualaikum dong, Kompas TV. Jawab, wawe, wawe aja. Waalaikumsalam. Aduh, ya Allah, saya senang banget bisa hadir di sini. Bertemu dengan orang-orang hebat. Bu Rosi, saya ngefans banget sama Bu Rosi. Dari kecil saya nonton Bu Rosi mulu di TV. Waktu balapan motor. Bener, bukan sih. Bener, kan? Iya, kan? Valentino Rosi Silalahi. Aduh, menurut saya deg-degan banget ini. Karena bisa langsung bertatap muka dengan Menteri-Menteri Kebanggaan Indonesia, teman-teman. Aduh, ada Ibu Susi Pujastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Ada Bapak Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika. Ada Ibu Retno, kembaran saya. Ngarep. Menteri Luar Negeri. Dan Bapak... Maaf, di sini Bapak namunin siapa ya, Pak? Nggak, Pak, bercanda, Pak. Komedi, kalau nggak lucu nggak dibiar ber Rosi, Pak. Saya tahu betul, Bapak Hanif Dahkiri, ya kan? Saudaranya dah kanan. Nggak, kalau nggak tinggal itu. Bapak Hanif Dahkiri ini keren banget. Karena beliau adalah Menteri Ketenaga Kerjaan. Dan juga sekarang merangkap sebagai Menteri Sementara, Pemuda dan Olahraga. Bapak, nggak mau nambah satu lagi, Pak. Biar jabatannya hat-trick, gitu. Abis itu selebrasi, dah. Handphone siapa tadi itu? Mungkin teman-teman tahu gitu. Bapak Hanif Dahkiri ini, sebagai Menteri Pemuda Olahraga Sementara itu... ...menggantikan Bapak Imam Nahrowi yang tersandung kasus korupsi. Ternyata benar kata pepatah. Kadang kebahagiaan kita tercipta karena adanya penderitaan orang lain. Tapi tadi teman-teman lihat ya. Pak Hanif ini Sobat Ambiar dikempot. Dan gimana Pak? Cendol, Dawit, seger cendol, cendol. Cendol, cendol. Teng, 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 teng. Oke, guys, next ke Bapak Rudiantara. Seorang Menteri Komunikasi dan juga Informatika. Yang mungkin salah satu tugas kecilnya adalah mengatur tentang sinyal provider dan juga data internet. Jadi kalau kalian selama ini merasa kuota internet kalian cepat habis... ...internet kalian lemot, salahkan aja Bapak ini. Enak banget jadi Bapak Rudi mah enak gitu. Bisa ngatur data internet. Makanya saya rasa Bapak Rudi lah satu-satunya orang Indonesia yang kuotanya gak habis-habis. Saya mah yakin Pak Rudi tuh gak pernah ngerasain lagi WhatsApp gebetan atau cek list satu. Gak pernah Pak Rudi mah gak pernah ngerasain. Buat Pak Rudi itu lagi nonton Youtube gak pernah lemot gitu. Apa itu buffering? Orang beliau yang punya. Tapi ada satu juga tugas dari seorang Menkom Info yaitu adalah memblokir situs-situs dewasa. Tau ya, ada yang pakai VPN di sini? Proxy, proxy. Tugas Bapak Rudi adalah memblokir situs-situs dewasa agar tidak bisa ditonton oleh kita semua. Tapi Bapak mohon maaf, sebelum di-blokir Bapak tonton dulu kagak itu? Saya mau jawaban. Kalau gak ditonton, gimana tau harus di-blokir? Iya. Makanya saya tuh mohon nanya begitu. Pak Rudi, sebulan ini udah ada beberapa video yang Bapak tonton? Eh Bapak blokir. 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 Wah, kenapa ya? Pembunuhan karakter. Tapi, tapi beliau ini adalah salah satu menteri yang sangat millenials. Karena hobi beliau adalah main Mobile Legends. Iya. Serius, ya kan Pak ya? Makanya kalau setiap pagi mau ke kantor, tunggu, Pak Rudi semangat banget. Karena sampai kantor dia mabar sama staffnya. Bukannya kerja, malah mabar. Mabar, mabar, mabar. Mabar, mabar. Main bareng, Bu Susi. Oke next, kita ke Ibu Retno Marsudi. Tepuk tangan untuk Ibu Retno karena beliau adalah satu-satunya perempuan pertama. Perempuan pertama yang berhasil mendukti jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan saya akan jadi yang kedua. Kalau ada orang dalem. Guys, tapi kalian tahu gak sih? Saya pernah baca artikel yang mencengangkan buat saya. Nomor tiga bikin geleng-geleng. Bahwa Ibu Retno Marsudi punya hobi yaitu mengoleksi bandana. Ya oleh imut banget kayak anak TK. Iya Bu, di artikel itu ada benar. Jadi katanya Ibu Retno suka mengoleksi bandana karena rambutnya gampang berantakan. Mohon ma, Bu itu rambut apa rumah tangga artis? Gampang berantakan. Tapi ngomongin soal rumah tangga, saya tuh paling menoladani rumah tangganya Ibu Retno. Karena beliau dengan suami itu sama-sama pejabat. Tapi rumah tangga itu harmonis aja gitu. Karena Ibu Retno menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Dan suaminya menjabat sebagai Ketua RW. Betul gak Bu ya? Betul gak Bu? Luar biasa emang. Seimbang sekali. Oke guys, kita ke raja terakhir. Ibu Susi Puji Astuti. Awas, seti hati. Seti hati. Luar biasa. Menteri yang gaul, nyentrik, tidak kaku tepuk tangan lu buat beliau. Gila, gila. Fakta pertama. Ibu Susi dipilih oleh Pak Jokowi sebagai Menteri dengan alasan yang sangat out of the box. Incredible. Biar keren aja gitu depan Ibu Susi. Emang Bu Susi doang bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi saya baca artikel gitu. Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau memilih Bu Susi sebagai seorang Menteri karena Pak Jokowi butuh orang gila untuk melakukan terobosan. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa di negeri ini banyak orang waras yang ga bisa kerja. Ayo jadi orang gila. Dan yang keren dari Ibu Susi adalah beliau ini mengabdikan dirinya berpuluh-puluh tahun untuk memajukan komoditas hasil laut terutama dari daerah kelahiran di Pangandaran. Dan seluruh nilai di Pangandaran itu menyebut Bu Susi sebagai Putri Laut. Putri Laut dari Pangandaran, Pantai Selatan, Jawa Barat. Mohon maaf Ibu. Apakah Ibu Titisan Nyiroro Kidul? Pantesan aja berani denggelemin kapal ya kan? Di bawah dia punya istana. Terima kasih saya Kiki Samputri. Kiki Samputri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.